Pedang menaguh hitam jilid 13. Akan tetapi, hidup di samping ayahnya, di antara para pembantu dan anak buah ayahnya yang terdiri dari orang-orang kasar, Maguat merasa jemuh dan ia seringkali meninggalkan rumah ayahnya dan pergi merantau di sekitar daerah lembah. Pada suatu pagi yang sejuk dan cerah, terdengar suara suling melengking, lengking naik turun dalam mirama yang indah sekali. Suara suling menijeting dari tepi sungai. Lengkingannya yang nyaring itu terbawa anginah sampai jauh. Akan tetapi, suara suling yang amat merdu dan sepantasnya didengar dengan hati kagum, ternyata membuat orang-orang di sekitar tempat itu ketakutan. Mereka yang sedang melakukan perjalanan di tepi sungai, segera mengambil jalan memutar tidak berani lewat di tempat dari mana suara suling itu diding. Bahkan perahu-perahu yang tadinya meluncur di pinggir sungai, segera didayung ke tengah, menjauhi pantai. Di antara mereka, ada yang berbisik ketakutan, suling maut ditik. Ada sebuah perahu kecil ditumpangi tiga orang laki-laki tidak menjauhi pantai, bahkan merapat. Agaknya penumpang perahu itu tidak pernah mendengar tentang suling maut dan mereka tertarik sekali oleh suara suling yang amat merdu itu. Ketika mereka mendekatkan perahu ke tepi Ketika mereka mendekatkan perahu ke tepi, tiga orang laki-laki berusia antara 30 sampai 40 tahun itu terkagum-kagum melihat seorang gadis duduk di atas batu besar yang menonjol ke sungai. Gadis itu mengenakan pakaian berwarna merah muda dan rambutnya yang hitam panjang itu dibiarkan terurai ke belakang punggungnya. Gadis itu cantik bukan main dan ia sedang meniup sebatang suling hitam mengkilap. Tiga orang laki-laki itu terpesona. Gadis cantik meniup suling demikian indahnya. Bagaikan seorang bidadari saja. Tiga orang itu menahan perahu dengan dayungnya dan mereka memandang ke arah gadis itu sambil tersenyum-senyum kagum. Nona, tiupan sulingmu demikian indah merdu, wajahmu demikian cantik, apakah hengkah seorang bidadari dari surga? Tanya seorang. Nona manis, bagaimana kalau engkau ikut dengan kami di perahu ini dan memainkan sulingmu di sininya yang kedua? Jangan khawatir, Nona manis. Kami adalah tiga orang yang kaya dan kami akan memberi hadiah yang besar kepadamu kata orang ketiga. Gadis itu adalah Maguat. Sepasang matanya berkilat memandang kepada tiga orang itu ketika memandang ucapan mereka. Jarak dari batu di mana ia duduk dan perahu itu kurang lebih 10 meter. Tiupan sulingnya berhenti. Perlahan-lahan, kemudian ia meniup sulingnya yang diarahkan kepada tiga orang di atas perahu itu. Kelihatan sinar lembut meluncur dari sulingnya dan terdengar tiga orang laki-laki itu memekik sekali lalu tubuh mereka roboh. Dua orang terjungkal keluar dari perahu dan yang seorang roboh di atas perahu itu dapat dilihat betapa wajahnya berubah menghitam dan dia tewas seketika. Perahu itu pun terbawa arus sungai, hanyut malang melintang tanpa kemudi. Maguat tidak peduli lagi dan terdengar pula lengking sulingnya yang tadi terhenti sejenak. Baginya seolah tidak pernah ada apa-apa padahal baru saja ia membunuh tiga orang yang sama sekali tidak dikenalnya dan tidak berdosa. Akan tetapi baginya, tiga orang itu telah bersalah, yaitu mengganggunya dengan ucapan yang dianggapnya kurang ajar dan menghinanya. Sebuah perahu kecil lewat. Perahu itu ditumpangi seorang pemuda yang berpakaian sederhana. Pemuda itu pun mendengar lengking suara suling dan dia tertarik dengan hati kagum. Didayungnya perahunya ketepit antibalah perahunya di dekat batu besar di mana gadis itu duduk meniup sulingnya. Pemuda itu adalah Cian Honsin yang sedang melakukan perjalanan pulang ke selatan. Cian Honsin memang suka akan kesenian. Biarpun dia sendiri tidak pandai meniup suling, akan tetapi dia dapat menikmati bunyi musik yang merdu dan tiupan suling itu luar biasa sekali. Bukan hanya merdu dan indah, akan tetapi juga mengandung getaran yang membuat dia tertegun. Peniup suling seperti itu bukan orang biasa, pikirnya. Dari suara tiupannya jelas menunjukkan bahwa peniupnya memiliki tenaga KHI Kang yang amat kuat. Dan, dia pun semakin terheran melihat bahwa peniupnya seorang gadis muda yang cantik sekali. Magoat juga melihat perahu yang menghampiri tempat dia duduk itu. Dan ia melihat seorang pemuda yang gagah dan tampan. Dahinya lebar, alisnya berbentuk golok dan matanya yang bersinar lembut itu mengandung kekuatan tersemingi. Hidungnya mancung dan mulutnya selalu terhias senyum ramah, dagunya berlekuk membayangkan kejantanan dan kulit muka dan lehernya putih. Pakaiannya sederhana, namun bersih. Seorang pemuda yang tampan dan gagah. Akan tetapi ia ingin melihat bagaimana sikap pemuda itu kalau ternyata hanya seorang pemuda ceriwis kurang ajar dan matuk keranjang. Ia tidak segan untuk membunuhnya maka ia pun menyudahi tiupan sulingnya dan pura-pura tidak melihat pemuda itu. Alangkah edah tiupan sulingmu, dona. Sungguh aku merasa kagum sekali. Akan tetapi sayang. Hansin menahan ucapannya. Magoat merasa heran bahwa ia tidak marah mendengar ucapan itu. Bahkan ia merasa girang. Akan tetapi juga penasaran karena kalimat yang memuji dengan sopan itu disambung kata-kata yang meragukan. Pemuda itu memuji tiupan sulingnya, sama sekali tidak menyinggung kecantikannya seperti para pria lain yang memujinya. Ia menoleh dan kini memandang Hansin penuh perhatian. Seorang pemuda sederhana, mungkin seorang pemuda dari selatan yang miskin. Akan tetapi wajahnya tampan menarik dan sinar matanya itu demikian lembut dan kuat. Akan tetapi apanya yang sayang. Tanda tanya Magoat bertanya dengan suara mendesak. Hansin merasa bahwa dia telah kelepasan bicara mengapa dia menjadi lancing dan usil. Terpaksa dia harus memberi penjelasan atau gadis itu tentu akan tersinggung dan marah. Maaf, dona. Aku tadi mengatakan sayang karena lagu yang kau mainkan dengan suling itu mengandung kedukaan yang menyayat hati, seperti orang yang sudah kehilangan semangat hidup. Sungguh tidak sesuai dimainkan oleh seorang gadis muda seperti Nona yang sepatutnya memiliki semangat hidup yang besar. Magoat tertarik sekali. Pemuda ini ternyata bukan ngawur belaka, melainkan agaknya memiliki pengetahuan tentang lagu dan sifatnya memang tadi ia memainkan lagu. Hancurnya sebuah hati titik ratap tangis seorang gadis yatim piatu yang merindukan kekasih yang meninggalkannya. Seorang peniup suling haruslah pandai memainkan lagu apa saja. Apa kau kira aku hanya dapat memainkan lagu sedih saja? D. Fengarkan yang ini Magoat lalu meniup lagi sulingnya dan sekali ini, sebuah lagu merdu yang gembira penuh semangat melengking dari sulingnya. Dan sekali lagi Hon S. Interpesona. Bukan main gadis ini. Benar-benar mahir dan telah menguasai kesenian itu. Kesedihan yang tadi tidak berbekas lagi dan kini suara suling itu membayangkan gadis-gadis sedang menari-nari dan bersendagurau dengan-dengan penuh kegembiraan. Atau lebih tepat lagi, karena ada pula suara seperti air mengucur, seakan-akan ada beberapa orang bidadari sedang bermain-main dan mandi di telaga sambil tertawa-tawa gembira. Setelah Magoat menyelesaikan lagu yang gembira dan bersemangat itu, Han Sien kembali merasa kagum. Dia bangkit berdiri di peraunya dan merangkap kedua tangan depan dada memberi hormat. Bukan main. Aku harus mengakui bahwa selamanya belum pernah aku mendengar tiupan suling sedemikian indahnya seperti yang Nona mainkan titik. Magoat tersenyum manis, sikap dan ucapan pemuda ini mengembirakan hatinya. Pujian itu demikian jujur dan tulus, sama sekali tidak ada sifat menjilat seperti pujian para pria yang pernah didengarnya. Apa yang kau tangkap dalam lagu tadi? Tanyanya sambil tersenyum. Lagu yang amat mengembirakan mendengar tiupan suling tadi, aku melihat beberapa orang bidadari sedang bersendagurau dan aku mendengar berpercik dan mancur nyair seolah para bidadari sedang bersendagurau. Matahari pagi dengan cerahnya menghidupkan segala sesuatu, terdengar kicauan burung-burung di antara renting dan dahan pohon yang penuh daun menghijau dan dihias bunga beraneka warna yang semerbak mengharum. Sekarang Magoat yang memandang kagum. Sobat, engka seorang seniman serunya. Ah, aku hanya seorang kelana yang bodoh, Nona titik. Akan tetapi penilaianmu terhadap lagu-lagumu tepat sekali. Memang tadi aku memainkan tujuh bidadari di Telaga Barat titik. Begitu mendengar lagu itu, engka sudah dapat menebaknya dengan tepat. Magoat merasa gembira sekali sehingga ia melompat turun dari atas perahu dan setelah gadis itu berdiri, Hansin melihat betapa gadis itu hanya memiliki wajah cantik saja, juga ia memiliki bentuk tubuh yang ramping padat menggairahkan. Bukan aku pandai menebak, Nona. Akan tetapi adalah suara sulingmu yang menggambarkan keadaan sedemikian jelasnya titik. Sobat, siapakah namamu, dan dari mana engkau dating dan apa yang membawamu ke tempat ini? Titik. Hansin tersenyum. Gadis itu menghujamkan pertanyaan kepadanya. Nona, nama ku Tian Hon Sin, aku dating dari selatan dan yang membawaku sampai ke sini adalah keinginan untuk meluaskan pengalaman titik. Pada saat itu, dua orang laki-laki dating berlarian dan melihat mereka, Magoat cepat menegur. Hei, kalian berlarian seperti dikejar setan. Ada apakah titik? Dua orang laki-laki setengah tua itu begitu melihat siapa yang menegur mereka, segera memberi hormat sambil membungkuk dalam. Selaka, Nona. Ada seorang kakek memaksa hendak bertemu dengan ketua ketika kami mencegahnya, dua orang pengikutnya mengamuk dan kami yang belasan orang jumlahnya tidak mampu menandingi mereka yang lihai sekali. Teman-teman kini masih berusaha untuk melawan mereka. Hem, di mana mereka? Tanya Magoat. Di lareng bukit, Nona titik. Cepat melapor kepada ayah, biar aku yang menghajar mereka kata Magoat dan setelah kedua orang anak buahnya. Itu berlari pergi, Magoat. Menoleh kepada Hansin yang masih berdiri di atas perahunya. Namaku Magoat dan aku senang sekali bertemu dan berkenalan denganmu, Cian Hansin. Selamat tinggal. Magoat lalu berkelebat dan melompat jauh, berlari cepat meninggalkan tempat itu. Hansin tertegun. Bukan main gadis itu selain cantik jelita, pandai meniup suling, ternyata juga memiliki ilmu kepandai yang tinggi. Akan tetapi gadis itu pergi untuk menemui lawan yang tangguh. Dia menjadi tertarik, juga khawatir kalau-kalau gadis yang serba bisa itu akan terancam bahaya, maka dia pun menambatkan perahunya pada akar pohon, kemudian dia meloncat ke daratan dan cepat berlari menuju ke arah bukit di depan. Magoat berlari cepat dan sebentar saja tibalah ia di lerengkuisan dan ia melihat belasan orang anak buah ayahnya mengeroyok dua orang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun yang lihai sekali. Seorang kakek berusia 60-an tahun duduk bersilah di atas batu sambil menonton perkelahian itu. Dua orang yang dikeroyok itu bertangan kosong, sedangkan belasan orang anak buah tekuipai semua bersenjata pedang atau golok, akan tetapi mereka itu seperti sekelompok semut melawan dua ekor jangkrik saja. Mereka menyerang, akan tetapi ternyata dua orang itu agaknya memang tiding ingin membunuh sehingga para pengeroyok itu tidak mengalami luka-luka berat dan mereka segera bangkit lagi. Melihat ini, Magoat segera melompat ke dalam pertempuran dan membentak, kalian semua mundurlah biar aku menghadapi dua ekor tikus ini. Titik. Mendengar suara nona mereka, para anggota TKW IP menjadi girang dan mereka segera berlompatan ke belakang. Kini Magoat berdiri tegak di depan dua orang itu memandang dengan penuh perhatian. Akan tetapi ia sama sekali tidak mengenal mereka, maka ia menjadi marah sekali. Ia tidak perlu bertanya lagi karena tadi sudah dapat keterangan cukup jelas. Dua orang ini bersama kakek itu hendak naik ke puncak untuk mencari ayahnya. Menurut peraturan, tak seorang pun orang boleh naik ke puncak maka anak buah ayahnya melarang dan terjadi pertempuran. Setelah memandang dengan sinar matah, tajam dan bersinar kemarahan. Magoat lalu membentak, dua ekor tikus dari mana berani membuat kacau tempat kami. Dan ia sudah menerjang dengan hebatnya, menggunakan sulingnya menyerang kepada dua orang itu. Serangannya cepat bukan main dan suling itu menyambar bagaikan sebatang pedang. Sinar hitam menyambar ke arah leher kedua orang itu. Akan tetapi dua orang itu bukan orang-orang lemah. Melihat sinar hitam menyambar dasyat, mereka sudah mengelak dengan loncatannya ringan ke belakang. Akan tetapi suling di tangan Magoat mengejar dan menyerang lagi dengan dasyat. Dua orang itu terkejut dan sambil mengelak lagi, tangan mereka bergerak ke punggung dan mereka telah mencabut senjata mereka, yaitu masing-masing memegang sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya. Magoat tidak menjadi jerih, bahkan semakin marah karena dua kali serangannya dapat dilakan lawan. Ia membawa suling ke depan bibirnya dan dua kali meniup. Sinar hitam meluncur cepat ke arah dua orang itu. Akan tetapi mereka agaknya sudah waspada. Mereka menggerakkan pedang menangkis dan jarum-jarum halu es yang dilepas melalui tiupan suling itu pun runtuh ke atas tanah. Titik. Magoat menjadi marah sekali. Tubuhnya menerjang ke depan, sulingnya bergerak menjadi gulungan sinar hitam menyerang ke arah dua orang lawannya. Akan tetapi dua orang itu menyambut dengan pedang mereka dan terjadilah pertandingan yang amat seru. Ternyata dua orang yang memegang pedang itu lihai bukan main. Biarpun permainan suling Magoat amat berbahaya, namun mereka dapat menahan serangan itu bahkan membalas dengan serangan pedang yang tidak kalah hebatnya. Dan perlahan-lahan Magoat terdesak oleh dua batang pedang itu, dan akhirnya ia hanya mampu memutar suling untuk melindungi dirinya tanpa membalas titik. Sejak tadi Hansin mengintai dan kini melihat betapa gadis itu terdesak dan terancam bahaya, dia tidak tinggal diam laki. Dua orang laki-laki mengeroyok seorang gadis muda, sungguh tidak tahu malu. Bentak Hansin dan dia sudah menerjang ke dalam pertempuran itu. Biarpun dia bertangan kosong, akan tetapi karena dia mengerahkan sinkannya, begitu kedua tangannya mendorong, dua orang pengeroyok itu terhuyung-huyung ke belakang seperti disambar angin yang amat kuat hampir saja kedua orang ini terpelanting roboh. Dua orang itu terkejut akan tetapi juga marah sekali. Mereka adalah dua orang yang telah memiliki ilmu silat yang tinggi, maka tidak mungkin mereka dapat dibuat terhuyung dan hampir terpelanting seperti itu. Keduanya sudah melompat bangun lagi, akan tetapi Magoat yang juga terkejut akan tetapi girang sekali melihat pemuda dalam perahu yang baru saja dikenalnya datang membantu, segera menerjang ke arah seorang di antara mereka. Sulingnya menyambar-nyambar dan orang itu segera menangkis dengan pedangnya. Segera kedua orang itu sudah terlibat dalam pertandingan yang hebat. Orang kedua juga penasaran, akan tetapi sebelum dia dapat membantu temannya mengeroyok gadis itu, Hansin sudah melompat ke depan orang itu. Melihat pemuda yang jating membantu gadis itu dan tadi hampir saja merobohkannya, orang kedua yang berkumis penjang itu menjadi marah dan dia segera menyerang Hansin dengan pedangnya. Serangannya cepat dan bertenaga, akan tetapi Hansin mudah saja mengelak sambil mundur. Lawannya mendesak dan sekali Hansin menggerakkan kedua tangannya, tangan kanan sudah menotok ke arah siku kanan orang itu dan tangan kirinya menyambar. Di lain saat, pedang itu telah dapat dirampas dari tangan pemiliknya. Orang itu terbelalak dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hansin tersenyum, tidak membalas serangannya tadi melainkan menekuk pedang itu dengan kedua tangannya. Krek pedang itu patah menjadi dua potong dan Hansin melemparkannya ke atas tanah. Melihat ini, si kumis panjang itu melangkah mundur dan menjadi jerih. Sementara itu, setelah kini hanya menghadapi seorang lawan, Ma Goat mengamuk dan dapat mendesak lawannya dengan sulinya. Ia memang masih menang setingkat kalau melawan satu orang saja dan lawannya kini hanya mampu menangkis dengan pedangnya. Ma Goat menyerang dengan ganas sekali. Ketika sulinya menyambar dasyat ke arah kepala lawan, lawannya itu menggerakkan pedang ke atas untuk menangkis. Terang tanda seru. Bunga api berpijar ketika kedua senjata itu bertemu dan suling itu terpental ke bawah terus. Menyerang dada. Lawannya menurunkan pedang untuk menangkis, akan tetapi mendadak suling itu tidak jati menyerang pedang melainkan menyambut lengan lawan dengan menghantam ke arah siku. Duk tanda seru. Siku itu terkena hantaman suling menjadi lumpuh seketika dan pedangnya terlepas dari pegangan. Biarpun lawan sudah tidak berdaya, Ma Goat menyerang terus dengan sulingnya secara bertubi-tubi. Lawannya menjadi gugup, berloncatan ke belakang dan hanya mampu mengelap ke kanan-kiri, Ma Goat tidak memberi kesempatan lagi, terus mendesak dengan pukulan-pukulan maut. Suling yang menyambar, nyambar cepat itu, sekali saja mengenai kepala tentu akan menamatkan hidup orang itu. Pada saat yang amat berbahaya bagi keselamatan lawan Ma Goat itu, tiba-tiba kakek yang sejak tadi hanya duduk bersila dan menonton pertandingan menggerakan tubuhnya dan tubuh yang tadi bersila itu telah melayang ke atas, berjungkir balik beberapa kali dan meluncur turun ke arah Ma Goat yang sedang mendesak lawannya. Pada saat itu, Ma Goat sudah berhasil menyapu kaki lawannya dengan kakinya sehingga lawannya terpelanting jatuh dan ia sudah menggerakkan sulingnya yang menyambar ke arah kepala lawan. Akan tetapi suling itu tertahan di udara oleh tangan kakek yang melayang di atasnya. Ma Goat terkejut sekali dan melangkah ke belakang. Kakek itu pun meloncat turun di depannya. Begitu memandang bahwa yang menahan serangannya tadi seorang kakek yang tadi duduk bersila, Ma Goat menjadi marah. Ia maklum bahwa kakek itu yang mendatangkan kekacauan bersama dua orang pengikutnya, maka tanpa. Banyak cakap lagi ia pun menggerakkan sulingnya, menusuk dengan totokan ke arah dada kakek itu. Haha, engkau ganas sekali. Kakek itu tertawa dan tidak mengelak, melainkan mengangkat tangan kirinya ke depan dada sehingga suling itu mengenai telapak tangannya. Tuk Ma Goat terkejut merasakan betapa totokannya mengenai daging lunak. Akan tetapi ketika ia menarik sulingnya, ia tidak mampu melakukan itu karena sulingnya seperti telah melekat pada telapak tangan lawan. Selagi ia mengerahkan tenaga untuk menarik lepas sulingnya, kakek itu lalu mendorongkan tangannya ke depan sambil membentak dan seperti sehelai daun kering diterbangkan angina, tubuh Ma Goat terlempar ke belakang. Tenaga dorongan itu kuat bukan main dan membuat Ma Goat merasa kehilangan tenaganya. Ia tentu akan roboh terpelanting kalau saat itu tidak ada orang yang menolongnya. Hansin sudah cepat berkelebat dan menerima tubuh yang telentang itu ke atas kedua lengannya, kemudian menurunkannya dengan lunak, sehingga Ma Goat tidak terbanting. Gadis itu berkilat matanya dan tentu ia akan marah sekali, mungkin akan membunuh orang yang berani menyentuh tubuhnya, bahkan memondongnya. Akan tetapi ketika ia melihat bahwa yang menolongnya adalah Hansin, ia tidak marah, dan tersenyum dengan muka berubah kemarahan. Terima kasih atas bantuanmu. Katanya singkat kepada Hansin. Pada saat itu muncul Pak Teong Magiok. Pemunculannya membuat dua orang pengikut kakek tadi terkejut sekali. Bagaikan pandai menghilang saja Pak Teong Tau-Tau berdiri di situ dengan tongkat kepala naga di tangan kanan. Tubuhnya tinggi besar, kepalanya botak dan jubahnya dari kulit biruang, pakaiannya terbuat dari sutra halus. Siapa berani naik ke KWI San membuat kacau suaranya tenang namun mengandungi bawah. Melihat ayahnya, Ma Goat segera berlari. Menghampiri dan memegang lengan ayahnya. Ayah tanda seru katanya manja. Tiga orang itulah yang menjadi pengacau, harap ayah sendiri turun tangan memberi hajaran titik. Dua orang kakek itu kini sudah berdiri saling berhadapan. Pak Teong memandang penuh perhatian. Kakek itu usianya sebaya dengan dia, pakaiannya hanya merupakan kain yang dibelit-belitkan tubuhnya yang pendek gendut, rambutnya yang hitam panjang dikunci ke belakang dan selebihnya dibiarkan awut-awutan. Munkanya bundar dengan sepasang metu yang lebar, haidungnya pesek dan mulutnya juga lebar, akan tetapi yang menonjol adalah sepasang telinganya yang seperti telinga gajah. Hem, kiranya si Tianmo, iblis dunia barat, yang berani main-main di sini kata Pak Teong sambil tersenyum dan dia tidak kelihatan marah. Hahaha kakek pendek gendut itu tertawa gembira. Pak Teong, lama tidak berjumpa dan sekali bertemu, engkau telah menjadi tokoh besar, bahkan mendirikan TKWI PAIDI KWI San. Jat Inona ini puterimu. Hahaha dulu ia masih hingusan, sekarang telah menjadi gadis yang cantik dan ilmunya itu boleh juga walaupun muridmu yang satu itu benar-benar mengejutkan dan mengagumkan hatiku dia menuding ke arah Han Sin. Pak Teong menoleh dan memandang ke arah yang ditunjuk oleh kakek yang berjuluk si Tianmo itu. Han Sin juga memandang kepada Pak Teong dengan hati bergebar. Kiranya kakek ini ayah dari Magoak? Dia masih ingat benar, kakek ini adalah orang yang pernah mengejar Cusian di dalam hutan dan dia pernah menghadangnya untuk memberi kesempatan kepada Cusian melarikan diri. Dia pernah bertanding beberapa jurus dengan kakek ini sebelum dia melarikan diri setelah Cusian dapat meloloskan diri. Si Tianmo, dia bukan muridku Pak Teong berseru akan tetapi alisnya berkerut karena dia merasa pernah melihat pemuda itu, akan tetapi di mana. Bagus. Kalau begitu aku boleh membunuhnya kata si Tianmo dan sekali tubuhnya bergerak, dia sudah melompat ke depan Han Sin dan menyerang dengan dorongan telapak tangan kanannya ke arah dada pemuda itu. Wut, laak tanda seru. Han Sin menangkis dari samping dengan tangan kirinya dan si Tianmo mengeluarkan seruan kaget ketika merasa betapa ada kekuatan dasyat yang membuat tubuhnya terpental. Juga Han Sin merasa betapa kuatnya pukulan itu, mengandung tenaga yang berhawa dingin. Si Tianmo menjadi penasaran sekali. Dia adalah seorang tokoh besar dunia Kang Ou bagian barat. Setelah dia dikeluarkan dari kalangan para pendekta lama, dia lalu malang melintang di dunia Kang Ou dan mendapat julukan si Tianmo. Baru ketika pasukan Sui melakukan serangan dan pembersihan di daerah barat, terpaksa dia menyembunyikan diri. Kini, berhadapan dengan seorang pemuda yang mampu menandingi tenaga Xin Kangnya, dia menjadi penasaran sekali. Dia harus mampu membunuh. Pemuda ini, apalagi disaksikan oleh Pak Teong, Datuk Utara yang dahulu pernah menjadi rekannya karena mereka memiliki kedudukan setingkat. Keduanya diakui sebagai Datuk Besar di dunia hitam. Orang muda, tidak biasa aku membunuh orang tanpa nama. Karena itu, beritahukan namamu agar engkau tidak akan mati tanpa nama. Kata si Tianmo dan tangan kanannya sudah mengeluarkan seuntai tasbih dari balik bajunya. Tasbih ini luar biasa, bijahnya hitam dan besar-besar, sebesar ibu jari kaki. Ketika berada di tangannya bergerak sedikit saja tasbih itu mengeluarkan suara traktrik nyaring sekali. Hansin mengangkat kedua tangan depan dada memberi hormat dan berkata dengan suara lembut, Lo Qian Pwe, namaku adalah Qian Hansin, akan tetapi aku tidak mempunyai permusuhan apapun denganmu. Karena itu aku pun tidak ingin bertanding denganmu. Trakt-traktrik si Tianmo menggerak-gerakan tasbihnya dan berkata, Engkau tidak ingin bertanding masa bodoh, akan tetapi aku harus membunuhmu karena engkau telah berani menantangku, Qian Hansin. Bersiaplah untuk menerima kematianmu titik. Magoat sudah melangkah ke depan dan sambil bertolak pinggang ia membentak, si Tianmo kakek tidak tahu malu. Qian Hansin tidak bersalah. Adalah dua orang pengikutmu yang mengeroyokku dan melihat aku dikeroyok, Qian Hansin turun tangan membantuku. Kalau engkau memang gagah, hayo lawanlah aku sampai seorang di antara kita menggeletak tak berbernyawa, Jangan mengganggu Qian Hansin yang tidak bersalah. Magoat menuding-menudingkan sulingnya ke arah muka kakek gendut pendek itu yang menjadi serba salah. Mukanya berubah merah sekali. Belum pernah dia dihina orang seperti itu, apalagi penghinanya hanya seorang gadis muda. Dua orang pengikutnya tadi adalah murid-muridnya dan mereka sudah memandang ke arah Magoat dengan sikap mengancam. Goat Ji, anak Goat, jangan kurang ajar kau. Si Tian Mo, lupakan saja sikap dan kata-kata anakku, ia memang manja dan keras kepala. Kata Pak Teong yang merasa tidak enak dengan sikap anaknya itu. Airh, ayah tanda seru. Magoat memrotes ayahnya. Diam kau. Pak Teong membentak marah dan Magoat bersungut-sungut sambil membanting-banting kakinya, hampir menangis. Hansin dapat menduga bahwa kakek yang berjuluk seotianmu ini tentu lihai sekali, apalagi senjatanya berupa tasbih itu. Maka dia pun tersenyum mengejek dan berkata, seorang seperti Locian PWS seharusnya malu menghadapi aku seorang pemuda yang bertangan kosong menggunakan senjata. Akan tetapi kalau Locian PWM memang seorang datuk yang tidak tahu malu, silahkan maju. Aku tidak takut melawanmu, biarpun aku tidak suka bermusuhan denganmu tanpa sebab titik. Mendengar ucapan pemuda itu, tentu saja si Tian Mo merasa malu dan mukanya berubah merah, matanya yang besar itu melotot. Di depan orang banyak dia seperti mendapat tantangan. Hahaha, Tian Honsin, kematianmu sudah di depan matu dan engkau masih berani membuka mulut besar. Untuk membunuhmu tidak perlu aku mengeluarkan senjataku titik. Dia lalu menyimpan kembali tasbih ke dalam saku bajunya, kemudian dia mengeluarkan bentakan nyaring dan tubuhnya maju menerjang Honsin dengan pukulan kedua tangannya. H-A-I-I tanda seru tangan kiri itu menyambar ke arah jatah Honsin, sedangkan tangan kanannya menyambar ke arah perut. Kedua tangan terbuka jari-jarinya. Angin yang dingin menyambar ke arah tubuh Honsin. Akan tetapi pemuda ini yang sudah dapat menduga bahwa lawannya berbahaya sekali, cepat menggunakan keringanan tubuhnya untuk mengelak lalu dari samping dia membalas serangan lawan dengan tamparan tangan kanan. Akan tetapi dengan mudah So Tian Mo menangkis tamparan ini dan menyerang lagi dengan dasyatnya. Mula-mula Honsin memainkan Lo Hai Kun, diselingi dengan He Kriong Kun. Karena dia tidak berniat untuk melukai lawannya, maka dia menggunakan kedua ilmu silat ini hanya untuk membela diri. Akan tetapi tidak demikian dengan So Tian Mo. Setiap serangannya ditujukan untuk membunuh lawan. Dia akan merasa malu sekali kalau tidak dapat merobohkan pemuda itu dengan tangan kosong, maka serangannya semakin dasyat dan hawa dingin yang keluar dari keluar pukulannya semakin terasa. Semua orang menonton pertandingan itu dengan hati kagum. Juga Maguat memandang dengan hati kagum bukan main. Dalam pertemuannya yang pertama dengan Honsin, hatinya memang sudah tertarik oleh sikap dan pembawaan Honsin yang lain daripada pemuda-pemuda lain yang pernah dijumpainya. Dan sekarang, ia sama sekali tidak pernah mengira bahwa pemuda itu memiliki ilmu silat yang demikian lihainya sehingga mampu menandingi kakek itu. Timbul perasaan kagum dan sehing dalam hatinya yang biasanya sekeras batu dan belum pernah merasa tertarik kepada pria. Pak Tewong juga terkejut bukan main. Dia tahu bahwa tingkat kepandayan si Tian Mo seimbang dengan tingkatnya, akan tetapi pemuda itu ternyata mampu mengimbangi datuk barat itu. Dia mengingat-ingat siapa adanya pemuda yang lihai itu. Diingatnya siapa saja di antara orang-orang yang pernah dilawannya, yang memiliki kepandayan tinggi dan masih demikian muda. Tiba-tiba dia teringat ketika dia mengejar pengemis muda itu, dia dihadang seorang pemuda yang lihai sekali. Setelah bentrok beberapa jurus pemuda itu lalu melarikan diri. Inilah pemuda itu. Tidak salah laki. Keparat, engkaulah pemuda itu mampuslah di tanganku. Dia membentak dan dia lalu meloncat ke depan lalu menyerang Han Sin dengan pukulan mautnya. Han Sin terkejut dan cepat mengelap ke samping. Akan tetapi si Tian Mo menyambutnya dengan pukulan dahsyat sehingga terpaksa dia melempar tubuh ke belakang dan berjungkir balik beberapa kali. Ayah, mengapa melakukan pengeroyokan Magoat memrotes ayahnya? Diam kau. Pemuda ini adalah musuhku Jawa Pak Tong yang cepat menyerang lagi. Han Sin menjadi repot dan terdesak kalau dua orang datuk itu maju mengeroyoknya. Terpaksa dia mengeluarkan ilmu simpanannya, yaitu Butek Chin Keng. Pak Tong memiliki ilmu pukulan ampuh yang disebut Tian Chiang, tangan halilintar, yang mengandung hawa panas bagaikan halilintar menyambar. Sedangkan si Tian Mo memiliki ilmu pukulan yang tidak kalah hebatnya, yaitu Sua Chiang, tangan salju, yang mengandung hawa dingin membeku. Karena penasaran belum juga dapat merobohkan pemuda yang mereka keroyok itu, pada suatu saat Pak Tong dan Soe Tian Mo melakukan penyerangan dari kanan-kiri. Mereka mengeluarkan ilmu simpanan mereka itu dan memukul dengan dorongan tangan kanan. Angin dingin sekali menyambar dari pukulan si Tian Mo sedangkan dari tangan Pak Tong menyambar hawa panas. Han Sin maklum bahwa dua orang itu menyerangnya dengan pukulan yang dasyat, yang tidak mungkin dapat dielakannya. Maka dia pun memasang kuda-kuda dengan kedua kaki terpentang, mengerahkan tenaga sakti dari ilmu Butek Chin King lalu mengembangkan kedua lengannya mendorong ke kanan-kiri, menyambut dua pukulan lawan itu. Gestanda seru pertempuran dua tenaga Sin King raksasa itu hebat sekali, menggetarkan bumi dan membuat semua yang menonton. Terbuncang Tian Chiang dan Sua Chiang tiba dengan berbareng, disambut kedua tangan Han Sin yang dipenuhi tenaga dari ilmu Butek Chin King. Dan akibatnya, kedua orang kakek itu terlempar ke belakang seperti didorong tenaga raksasa yang tidak nampak. Mereka terbanting karena tenaga mereka tadi membalik, akan tetapi Han Sin juga berdiri terhuyung dan darah mengalir dari bibirnya, tanda bahwa dia menderita luka dalam yang hebat. Melihat ini, dua orang kakek itu melompat berdiri, akan tetapi mereka juga terhuyung dengan muka pucat. Melihat keadaan Han Sin, Pak Teong berseru kepada anak buahnya sambil menudingkan telunjuknya ke arah Han Sin, bunuh dia titik. Para anak buah TKW Ipai sudah berlompat ke depan mengepung Han Sin dengan senjata di tangan, akan tetapi. Pada saat itu Maguat melompat ke depan Han Sin, suling hitamnya di tangan dan matanya berkilat penuh ancaman. Siapa berani menyentuhnya akan dibunuh bentaknya dan semua anak buah TKW Ipai menjadi terkejut dan tidak berani bergerak. Goat Jitanda seru Pak Teong membentak marah dan menghampiri anaknya. Akan tetapi Maguat melintangkan suling di depan dada dan menentang pandang mace ayahnya dengan sinar mace berkilat. Ayah, Han Sin ini tidak bersalah. Dia hanya ingin menolongku dari bahaya maka sampai terlibat dalam urusan ini dan dia pun dipaksa untuk berkelahi. Kalau aku yang pernah dia selamatkan sekarang gam saja melihat dia terancam bahaya, aku akan menjadi seorang yang paling tidak mengenal budi. Akan-akan membelanya dengan taruhan nyawaku, ayah titik. Melihat sikap putrinya, Pak Teong menahan langkahnya. Dia mengenal benar watak putrinya yang tidak berbeda jauh dengan wataknya sendiri, yaitu keras hati dan tak mengenal takut. Melihat ayahnya berhenti menghampirinya, Maguat lalu memegang tangan Han Sin yang masih berdiri terengah-engah, lalu menariknya, Han Sin, mari kita pergi. Gadis itu lalu menggandeng tangan Han Sin, diajak pergi dari situ sambil siap melindunginya dari serangan. Tidak ada anak buah tekuwitai berani bergerak, dan si Tian Mo sendiri juga tidak mau menyerang karena dia merasa tidak enak kalau harus menyerang putri rekannya. Apalagi dia sendiri juga sudah menderita luka dalam, walaupun tidak parah karena tadi dia menyerang Han Sin saling bantu dengan tenaga Pak Teong. Pak Teong juga mengetahui bahwa si Tian Mo menderita luka dalam seperti dia sendiri, maka dia lalu berkata, si Tian Mo, mari kita ke rumah dan menyembuhkan luka kita sebelum bicara titik. Baik, Pak Teong, kata kakek gendut pendek itu dan bersama dua orang muridnya. Dia lalu mengikuti Pak Teong mendaki puncak bukit KWI. San Magoat menggandeng tangan Han Sin yang berjalan terhuyung-huyung. Han Sin merasa tubuhnya lemah dan nyeri karena di dalam tubuhnya seperti ada dua kekuatan hawa yang saling berebutan. Kadang tubuhnya seperti dibakar api di sebelah dalam, terkadang seperti direndam dalam salju yang dingin sekali. Setelah menguatkan diri melangkah cepat ketika diajak melarikan diri oleh Magoat, akhirnya dia mengeluh dan tentu roboh terpelanting kalau saja Magoat tidak cepat merangkulnya. Han Sin, bagaimana keadaanmu Magoat bertanya sambil memeluk tubuh pemuda itu? Han Sin memejamkan matanya. Titik Panas, dingin. Dia mengeluh lalu lehernya terkulai, pingsan. Magoat lalu memodong tubuh itu dan dibawa lari menuju ke tepi sungai. Setelah tiba di tepi sungai, dia merebahkan tubuh pemuda itu di atas rumput. Dikeluarkannya sebuah botol kecil dari dalam bajunya, kemudian ia membuka mulut Han Sin. Pemuda itu dalam keadaan setengah sadar dapat menelan obat itu. Magoat menanti dengan hati gelisah melihat pengaruh obat yang diminumkannya. Ia merasa yakin bahwa obatnya itu pasti akan dapat menyembuhkan luka beracun akibat pukulan Tian Chiang karena ia sendiri juga sudah mempelajari. Tangan halilintar itu. Obat itu adalah buatan ayahnya yang khas untuk mengobati luka akibat pukulan ilmu itu. Tak lama kemudian, nampak reaksi obat itu. Akan tetapi sungguh di luar dugaan Magoat ketika ia melihat pemuda itu mengeluh, membuka mat celalu tubuh itu menggigil kedinginan dan muka serta seluruh badannya berubah pucat kebiruan titik. Han Sin, bagaimana rasanya tubuhmu? Tandatanya Magoat memegang lengan pemuda itu dengan khawatir. Dan alangkah kagetnya ketika ia memegang lengan itu, terasa lengan itu dingin seperti es. Dan tak lama kemudian, Han Sin sudah tidak menggigil atau bergerak lagi, melainkan telentang diam dan kaku seperti mayat yang dingin sekali. Han Sin, Han Sin. Ah Magoat menjadi kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ingin rasanya ia menangis karena merasa begitu tidak berdaya. Tiba-tiba terdengar langkah orang yang ringan dan lembut sekali menghampirinya. Magoat cepat menoleh dan siap menyerang karena dalam keadaan bingung dan khawatir itu mudah sekali bangkit kemarahannya. Akan tetapi ketika ia memandang, yang datang adalah seorang gadis berusia kurang lebih 18 tahun. Gadis ini melangkah ringan dan gerak-geriknya lembut. Pakaiannya yang serba putih bersih itu terbuat dari sutra. Wajahnya bulat telur, dagunya meruncing dan rambutnya yang panjang itu digelung ke atas, sebagian dikuncir dan dibiarkan bergantung di depan pundaknya. Alisnya melengkung hitam dan matanya indah dengan pandang mata lembut dan tenang sekali, mulutnya mengarah senyum dengan bibir merah basah, lesung pipit nampak di kedua pipinya. Tubuhnya sedang dan pinggangnya. Ramping, Magoat sendiri sampai tertegun. Belum pernah ia melihat seorang wanita secantik dan anggun seperti itu. Enci yang baik, engkau nampak gelisah dapatkah aku membantumu? Gadis yang bukan lain adalah Kim Lan itu bertanya dengan halus. Ia kebetulan lewat di situ dan melihat Magoat nampak kebingungan dan gelisah sedangkan di depan gadis yang berlutut itu menggeletak seorang pria yang telentang. Kim Lan baru kembali dari sebuah dusun di Lembah Wong Ho di mana berjangkit penyakit menular. Mendengar ini ia lalu pergi ke dusun itu dan dengan kepandainya mengobati, ia berhasil menyelamatkan banyak orang dari cengkraman maut. Setelah penyakit itu berhasil dibasminya, ia lalu kembali ke selatan dan dalam perjalanan ke selatan inilah ia kebetulan melihat Magoat di tepi sungai itu dan menghampirinya. Magoat sedang gelisah dan jengkel melihat keadaan Hon Sin yang mengkhawatirkan, maka ia menganggap kedatangan gadis berpakaian serba putih itu sebagai gangguan. Pergilah dan jangan ganggu aku katanya ketus. Engkau tidak akan dapat menolongku akan tetapi, Kim Lan atau yang biasa disebut Lan Lan itu sudah memandang wajah Hon Sin. Ia terkejut sekali ketika mengenal wajah itu akan tetapi kekagetannya itu sama sekali tidak kelihatan. Hanya kerut alisnya saja yang menunjukkan kekagetannya. Tanpa diminta ia pun berlutut di samping Magoat dan meletakkan jari-jari tangan kirinya di atas dahi yang mengepulkan uap dingin itu. Hem, dia keracunan hawa dingin yang hebat sekali kalau terlambat menolongnya, dalam waktu 4-5 jam lagi dia tidak akan tertolong lagi, katanya sambil memegang na di tangan pemuda itu. Magoat kini memandang dengan penuh harapan. Engkau, engkau mengerti ilmu pengobatan tanyanya. Dengan tenang sambil tersenyum manis Kim Lan mengangguk. Sedikit, akan tetapi jangan khawatir. Aku akan mencoba menyembuhkannya. Akan tetapi tempat ini kurang layak untuk mengobatinya. Aku melihat di sana ada sebuah pondok kosong, kita bawa saja dia ke sana titik. Ketika Kim Lan hendak membantu menggotong tubuh pemuda itu, Magoat menolaknya. Tidak usah, biarku pondong sendiri titik. Dan ia pun sudah mengangkat dan membondong tubuh Honsin yang terasa luar biasa deinginnya itu. Kim Lan memandang dengan sinar kelembutan memayang di matanya. Sekali pandang saja taulah ia dan gadis itu amat mencinta Honsin. Pondok itu adalah sebuah pondok yang didirikan oleh mereka yang membutuhkannya, yaitu para pemburu dan para nelayan yang kemalaman di daerah ini dan menggunakan pondok itu sebagai tempat melewakan malam. Sebuah pondok kayu dan bambu sederhana, akan tetapi lantainya bersih dan terdapat banyak jerami kering. Rebahkan dia di sini, kata Lan Lan menunjuk ke tengah ruangan yang penuh jerami. Magoat dengan hati-hati sekali merebahkan Honsin di atas jerami dan ia memandang penuh perhatian ketika Lan Lan mulai melakukan pemeriksaan menekan nadi, dada dan leher Honsin, kemudian ia menoleh kepada Magoat. Coba ceritakan, apa yang telah terjadi padanya agar aku dapat menentukan obatnya. Magoat berkata dengan harap-harap cemas. Dia terkena pukulan ayahku, yaitu pukulan tangan halilintar yang panas. Akan tetapi dia pada saat yang sama juga terkena pukulan si Tianmo. Dalam keadaan panas dingin dia ku bawa ke sini dan tadi sudah ku abati dengan obat penangkal racun akibat pukulan halilintar. Panasnya memang hilang, akan tetapi tubuhnya menjadi dingin seperti es. Titik. Lan Lan mengangguk-angguk. Dia terkena pukulan So Tianmo. Hem, aku pernah mendengar bahwa si Tianmo memiliki ilmu pukulan Suat Siang. Dia keracunan hawa dingin pukulan itu, kemudian dia minum obatmu. Obat itu melawan pengaruh pukulan halilintar, tentu mengandung hawa dingin pula. Maka, racun hawa dingin itu menjadi lipat ganda. Untung dia memiliki simking yang kuat, kalau tidak, dia tentu sudah mati. Kau, kau tentu dapat mengobatinya dan menyembuhkannya, bukan tanya Magoat. Jangan khawatir, akan ku coba. Lan Lan mengeluarkan bungkusan jarum-jarumnya dan segera minta kepada Magoat agar menanggalkan baju bagian atas pemuda itu, kemudian ia menancapkan jarum-jarumnya di beberapa jalan darah. Setelah itu, ia lalu menggunakan jari tangannya untuk menotok jalan darah di dada, pundak dan tunggung, kemudian menempelkan tangan kirinya ke atas dada Hon Sin dan menyalurkan tenaga sinkangnya. Magoat memandang penuh perhatian dan alangkah girang hatinya melihat betapa perlahan-lahan wajah Hon Sin menjatai normal kembali, warna pucat kebiruan itu lenyap dan terganti warna kemarahan. Pernapasan Hon Sin juga tidak lemah seperti tadi. Kemudian terdengar dia mengeluh dan bergerak. Lan Lan menarik kembali tangannya dan bangkit berdiri. Dahi dan lehernya yang putih basah oleh keringat. Ia menghapus keringat itu dengan ujung lengan bajunya lalu berkata lirih. Dia akan sembuh, racunnya sudah meninggalkan tubuhnya titik. Magoat merasa girang sekali dan pada saat itu, Hon Sin mengeluh lirih Magoat cepat berlutuh lagi dan ia melihat pemuda itu sudah membuka matanya dan metu itu ditujukan kepada gadis berpakaian putih yang telah menolongnya tadi. Lan Wei tanda seru Hon Sin berkata lemah dan mencoba hendak bangkit duduk, akan tetapi dia mengeluh dan roboh lentang lagi, memejamkan metu karena merasa pening. Dia harus beristirahat sebentar dan jangan banyak bergerak dulu selama satu jam, kata Lan Lan. Magoat segera bangkit berdiri dan memegang tangan Lan Lan, menariknya menjauhi Hon Sin. Sobat yang baik, terima kasih banyak atas pertolonganmu ini. Siapakah namamu agar aku tidak akan melupakanmu? Aku sendiri bernama Magoat titik. Kim Lan tersenyum. Namaku Lan, si Kim. Panggil saja Lan Lan titik. Lan Lan, aku sudah berterima kasih kepadamu, mudah-mudahan lain waktu aku dapat membalas kebaikanmu. Sekarang ku harap engkau suka meninggalkan kami titik. Sesaat pandang Matel Han Lan bertemu dengan pandang Matci Magoat dan ia maklum. Gadis yang bersenjata suling ini tidak ingin Hon Sin melihatnya kalau sudah sadar nanti. Ia pun mengangguk sambil tersenyum, lalu meninggalkan tempat itu dengan langkah lembut senaknya. Magoat adalah seorang gadis yang sejak kecil hidup di tengah-tengah kekerasan kehidupan seorang Datuk Kangong. Ia menjadi keras akan tetapi jujur mengeluarkan apa saja yang menjadi isi hatinya. Ia merasa khawatir setelah melihat betapa Lan Lan yang cantik jelita itu berhasil menyelamatkan Hon Sin. Khawatir kalau Hon Sin sadar lalu melihat Lan Lan akan jatuh hati kepada gadis cantik jelita itu. Maka terang-terangan ia minta agar Lan Lan meninggalkan tempat itu. Akan tetapi ia tidak tahu bahwa tadi Hon Sin sudah sadar dan membuka matanya dan dia mengenali Lan Lan. Bahkan ketika dia terpaksa memejamkan matuk karena pening, telinganya dapat mendengar dan mengenal dengan baik suara Lan Lan. Dia pun mendengar ucapan Lan Lan yang mengharuskan dia istirahat dulu dan jangan banyak bergerak, maka dia pun merebahkan diri dan melemaskan seluruh aurat syaraf di tubuhnya. Dia merasa tenang dan nyaman. Setelah dia merasa kesehatannya telah pulih kembali, dibukanya matanya dan dia tidak merasa pening lagi. Dengan perlahan dia lalu bangkit duduk. Hon Sin, jangan banyak bergerak dulu. Kata Magoat sambil mendekatinya dan memegang pundaknya, bagaimana rasanya sekarang sudah baik kah? Titik. Akan tetapi Hon Sin tidak menjawab melainkan memandang ke kanan kiri, mencari-cari. Dimana ia? Magoat, kemana perginya titik? Magoat mengerutkan alisnya. Siapa? Engkau mencari siapa titik? Lan Moi, kemana ia pergi Lan Moi siapa? Tidak ada siapa-siapa di sini kecuali aku dan engkau, Hon Sin, kata Magoat. Hon Sin sekali lagi memandang ke kanan kiri. Setelah melihat bahwa memang tidak ada Lan Lan di sekitar tempat itu, dia pun bangkit dan berdiri. Dia menggerakkan kedua lengannya dan sudah merasa sehat. Magoat, harap jangan membohongi aku. Tadi aku melihat Lan Lan di sini, bahkan mendengar suaranya. Kemana ia pergi tanyanya sambil memandang tajam wajah gadis itu. Magoat menjadi jengkel. Ia bersusah payah menolong Hon Sin dan begitu semibuh pemuda itu menanyakan wanita lain titik. Sudah ku katakan tidak ada siapa-siapa selain aku dan engkau. Tidak ada yang bernama Lan Lan titik. Hem, Magoat. Aku ingat bahwa aku telah terkena pukulan ayahmu dan si Tianmo sehingga aku terluka parah. Kemudian engkau membawa aku ke sini. Akan tetapi siapa yang mengobatiku sampai sembuh titik. Siapa laki yang menyembuhkanmu kecuali aku? Aku yang telah mengobatimu, Hansin. Dan aku yang memelamu, mencegah mereka membunuhmu. Lihat, ini botol obatku yang sudah habis ku minumkan padamu tadi titik. Hansin lalu mengangkat kedua tangan depan dada. Magoat, engkau baik sekali kepada aku. Aku masih ingat betapa engkau melawan ayahmu sendiri dan si Tianmo untuk menyelamatkanku dan membawaku ke sini untuk mengobatiku. Aku mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan lain waktu aku akan dapat membalasmu. Sekarang aku hendak melanjutkan perjalanan titik. Engkau hendak pergi meninggalkan aku? Tidak, Hansin. Kalau engkau pergi, kemanapun aku harus ikut denganmu kata gadis itu dengan suara tegas. Hansin terkejut dan memandang heran. Sejenak pandang mati mereka bertemu, Hansin penuh selidik dan gadis itu kukuh dan eras. Magoat, apa maksudmu? Tidak mungkin engkau pergi mengikutiku kalau engkau tidak mau membawaku, engkau lah yang harus ikut dengan aku menghadap ayahku titik. Eh, apa yang engkau maksudkan? Aku tidak mengerti sikap dan ucapanmu ini titik. Maksudku sudah jelas. Engkau harus mempunyai dua pilihan. Yang pertama, engkau membawaku kemanapun engkau pergi dan yang kedua, kalau engkau tidak dapat membawaku, engkau harus ikut aku menghadap ayah dan tinggal bersamaku di KWI San Titik. Akan tetapi mengapa begitu? Apa artinya ini Hansin benar-benar merasa terkejut, heran dan tidak mengerti? Artinya sudah jelas, Hansin. Engkau menjadi pilihan hatiku dan aku sudah memutuskan untuk memilihmu sebagai jodohku. Sekarang tinggal engkau pilih. Hidup sebagai suamiku di KWI San, atau engkau membawa aku kemanapun engkau pergi. Aku akan menjadi pendampingmu yang setia selama hidupmu titik. Hansin terbelalak kaget dan mengamati wajah cantik itu penuh selidik. Teringatlah dia kepada Kuiji, gadis dari keluarga gila itu. Apakah magoat ini pun gila seperti Kuiji? Akan tetapi sikap dan kata-katanya tidak menunjukkan bahwa ia gila. Kemudian dia melihat kenyataannya yang menggelisahkan hatinya. Gadis ini tidak gila akan tetapi jatuh cinta kepadanya dan hendak memaksanya untuk menjadi suaminya. Sungguh suatu care pemaksaan jodoh yang tidak banyak bedanya dengan care yang dipakai si gadis gila Kuiji. Menyesal sekali aku tidak dapat memenuhi permintaanmu, magoat. Maafkan aku. Aku belum mempunyai keinginan untuk mengikatkan diri dengan perjodohan. Aku tidak mau tinggal di KWI San sebagai suamimu, juga tidak mau membawamu dalam perjalananku, katanya tegas. Alis itu berkerut dan sepasang netu yang indah itu berkilat magoat menggerakkan tangannya dan suling hitamnya sudah dicabutnya dari ikat pinggang. Kalau begitu, terpaksa aku harus menawanmu, Hansien katanya sambil mengamangkan sulingnya. Engkau sungguh tidak mengenal Budi. Engkau pernah menyelamatkan aku, sebaliknya aku pun sudah menyelamatkan nyawamu. Mengapa engkau menolak keinginanku untuk hidup bersamamu, titik? Magoat, ketika aku menolongmu, sama sekali tidak ada pamrih dalam hatiku. Akan tetapi engkau menolongku dengan pamrih mendapatkan imbalan yang tidak dapat aku memenuhinya, titik. Sudahlah, engkau harus menjadi suamiku, apapun yang terjadi gadis itu sudah menggerakkan sulingnya untuk menotok pundi Hansien. Akan tetapi Hansien cepat mengelak. Ia tidak ingin berkelahi dengan gadis ini, apalagi tenaganya belum pulih seluruhnya, maka dia lalu mempergunakan ginkang untuk melompat jauh dari tempat itu lalu melarikan diri titik. Hansien, tunggu. Jangan tinggalkan aku magoat berteriak lalu mengejar. Akan tetapi larinya kalah cepat dan sebentar saja ia sudah kehilangan bayangan Hansien. Akhirnya ia berhenti dan membanting-banting kaki, kemudian ia berlari pulang sambil menangis di sepanjang jalan. Pak Teung sedang bersama tamunya, si Tianmo, dalam sebuah ruangan. Mereka berdua bercakap-cakap dengan rahasia, tidak seorang pun boleh ikut mendengarkan. Akan tetapi mendadak terdengar suara gaduh di luar pintu dan ketika mereka menengok, ternyata para anak buah TKW Ipai yang sedang berjaga di luar, roboh terpelanting. Dua orang kakek itu terkejut akan tetapi Pak Teung tersenyum lega ketika melihat bahwa yang mengamuk dan merobohkan para penjaga itu bukan lain adalah magoat. Putrinya. Kiranya magoat mengamuk dan memukuli mereka ketika ia dilarang oleh para penjaga pada saat ia hendak memasuki ruangan itu. Magoat berlari masuk ruangan itu dengan kedua mat merah, karena menangis, melihat ayahnya, ia lari menghampiri ayahnya. Ayah. Hansien tanda seru. Ia menangis dalam rangkulan ayahnya. Sikapnya sungguh seperti seorang anak kecil yang manja sekali. Pak Teung tertawa dan menepuk-nepuk pundak putrinya. Hahaha, goatji. Maksudmu Tianhon S. ini telah mampus titik. Ah, tidak, ayah. Dia tidak mati, dia melarikan diri. Ayah, carilah dia, tangkaplah dia untuk putitik. Apa? Dia tidak mati si Tianmo yang bertanya ini sambil bangkit berdiri dari tempat duduknya. Dia terkejut dan saling pandang dengan Pak Teung. Tapi, dia telah terkena tangan halilintarku kata Pak Teung. Aku telah memberinya obat penawarnya ayah, kata Ma Goat. Akan tetapi dia telah kupukul dengan tangan salju ku kata pula si Tianmo. Obat penawarku itu mengandung inti hawa dingin, maka tentu akan membuat akibat-akibat pukulan tangan salju saat Tianmo lebih hebat lagi. Bagaimana dia dapat bertahan dan hidup Pak Teung bertanya heran. Mula-mula juga begitu, ayah. Setelah ku beri obat penawar, Hansin terserang dingin dan ku kira dia telah mati. Akan tetapi lalu muncul seorang gadis, dan gadis cantik itulah yang telah mengobatinya hingga sembuh. Akan tetapi setelah sembuh dia pergi meninggalkan aku, ayah titik. Hem, bukankah engkau sendiri yang minta agar kami tidak mengganggunya dan membebaskannya? Setelah kini dia sembuh dan bebas pergi, mengapa engkau rewa lagi Pak Teung menegur puternya dengan heran? Ayah! Kata Ma Goat dan suaranya bernada manja sekali. Aku melarang dia dibunuh karena aku ingin melihat dia hidup di sampingku selamanya. Hatiku telah memilihnya sebagai jodohku dan dia, dia lari meninggalkan aku. Titik. Apa kini matapak tegong melotot? Dia berani menolakmu? Anakku, bawa anak buah dan carilah dia. Tangkap dan seret ke sini. Dia harus mau menjadi suamimu kalau engkau sudah memilihnya. Titik. Dia bertepuk tangan sebagai isyarat memanggil para anak buahnya. Anak buah P.E.K.W.I.Pai lari berdatangan dan Pak Teung memerintahkan 20 orang anak buah untuk membantu Ma Goat mencari Hansin yang melarikan diri. Cepat kejar dia, anakku. Jangan sampai dia lari jauh dan lolos. Ma Goat lalu berlari keluar, memberi isyarat kepada 20 orang itu dan segera mengikutinya. Setelah Ma Goat dan anak buahnya pergi, si Tianmo tertawa bergelak. Hahaha. Anaknya sama keras kepala dengan bapaknya. Kalau engkau dapat memiliki mantu seperti pemuda tadi, Pak Teung, kedudukanmu tentu akan semakin kuat. Pak Teung tertawa sambil mengelus jenggotnya dan mengangguk-angguk. Mudah-mudahan Goat ji dapat menangkapnya sekarang. Marilah kita lanjutkan percakapan kita tadi. Aku amat tertarik, si Tianmo titik. Dua orang kakek itu masuk kembali KAI dalam rumah dan melanjutkan percakapan mereka yang tadi terputus. Mereka duduk berhadapan dalam ruangan tertutup itu. Si Tianmo, coba jelaskan lagi, tugas rahasia apakah yang diberikan oleh Louis Chiang Kun untuk kita? Tanya Pak Teung. Kau tadi mengatakan bahwa kita harus membunuh Kaisar Yang Ti titik. Benar, Pak Teung. Kita ditugaskan membunuh Kaisar Yang Ti dan sebagai imbalannya kalau kita berhasil, dia akan memberi seribu cil lemas dan mengusahakan agar kita berdua menjadi pimpinan di dunia Kang Ong titik. Hem, imbalan yang amat menarik. Akan tetapi, pekerjaan itu pun amat sukar, bahkan kuanggap tidak mungkin dilakukan. Kaisar berada di istana yang terjaga oleh pasukan pengawal dengan ketat, bahkan di istana terdapat jagoan-jagoan istana yang berilmu tinggi. Bagaimana mungkin kita berdua melaksanakan tugas itu? Seperti memasuki lautan api. Jangankan berhasil, kita berdua bahkan akan terbakar hangus titik. Ah, Pak Teung, kalau seperti yang kau sangka itu, aku sendiri tentu tidak akan mau menyangguti, akan tetapi ketahuilah bahwa Kaisar Yang Ti dalam bulan depan akan memimpin pasukan sendiri melakukan pembersihan dan penyerangan ke daerah utara. Terbuka kesempatan baik bagi kita untuk turun tangan. Ketika Kaisar Yang Ti sedang memimpin pasukannya, kita membawa anak buah menyamar dengan pakaian pasukan sui, menyusup mendekati Kaisar dan dengan mudah akan membunuhnya titik. Pak Teung mengangguk-angguk. Hem, kalau demikian halnya menjadi lain lagi dan siasat itu baik sekali. Akan tetapi aku merasa heran. Bukankah Louis Chiang Kun kini telah memperoleh kedudukan baik sebagai seorang panglima besar? Kenapa dia menghendaki kematian Kaisar Yang Ti-Titik? Sebabnya mudah diduga, Pak Teung. Dia amat membenci Kaisar dan dia pula yang banyak membantu sehingga Kaisar terjerumus ke dalam keadaan yang sekarang, berfoya-foya menghamburkan uang negara. Semua itu masih belum memuaskan hati Louis Wachong. Dia menghendaki Kaisar itu mati titik. Akan tetapi, mengapa dia demikian membenci Kaisar titik? Sederhana saja, dendam sakit hati. Ketahuilah bahwa Louis Chiang Kun itu adalah putera mendiang toat beng diambung titik. Ah! Kok su dari kerajaan tuba yang dijatuhkan oleh kerajaan suitanya Pak Teung? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!